Sebetulnya ada luka hati saya yang gak bisa dimaafkan tapi tidak bisa terlupakan Tapi malam itu dia pun seperti emosi maksudnya kayak udah biarin aja bu kita ganti lagi cari yang lain Nah muncul ada pertanyaan di dalam diri saya apakah jangan-jangan malam itu dia bertengkar dengan suami saya ya Karena kenapa saya bisa nyambung-nyambungin Tapi kalau kita mundur sedikit ya Mawar ya kan ini prosesnya ini terjadi Februari ya Sampai kemudian ada terjadi proses kemudian kalian memutuskan untuk berpisah itu kenapa Mawar? Iya jadi gini tapi komunikasi kita tuh tidak pernah dengan emosi lagi udah pada tahap benar-benar ngobrol Sampai akhirnya di bulan sekitar bulan Juni saya dinner sama papanya anak-anak berdua itu kita bicara Juni 2021 21 kita bicara kita mau gimana saya jujur apa adanya saya sayang sebagai kamu ya pasangan saya maksudnya gini Mau kita berpisah pun selama-lamanya kamu tuh partner hidup saya untuk anak-anak Jadi saya tidak pernah saya tidak pernah bisa membenci kamu saya tidak pernah bisa menghapus kamu dari hidup saya mau nantinya kamu Tidak ada mantan ayah atau? Iya gitu jadi dan saya tuh gak mau sampai perpisahan kita tuh dengan kita berpisah saja sebetulnya sudah melukai anak-anak Tidak mau menambah luka itu maksud saya Jadi kenapa sampai ada keputusan bahwa ada kemungkinan berpisah apakah kalian sudah ada masalah sebelumnya? Ada pernah ada masalah tapi itu sebetulnya udah bertahun-tahun dan sebetulnya ada luka hati saya yang gak bisa dimaafkan tapi tidak bisa terlupakan Dan itu kadang-kadang terpengaruh Berpengaruh sekali Berpengaruh sekali jadi itu yang membuat sikap saya berubah jadi dingin lah ke dia Jadi saya merasa saya meminta cerai karena saya merasa saya udah gak bisa melayani kamu sebagai istri seutuhnya gitu Ya jadi daripada kamu kamu saya membuat dosa karena gak menjalankan fungsi saya sebagai istri dan Ya sejujurnya untuk menjadi seorang istri bersama kamu tuh saya udah fase tidak bisa menikmatinya tidak bahagia kita jadi saudara aja Tapi pada saat luka batin itu terjadi ya ada gak sebenarnya dari dia juga mencoba untuk memperbaiki diri Meminta maaf pada saat itu meminta maaf ya Tapi ya manusia itu kan memang dinamis ya mbak Tapi dinamisnya terlalu dinamis kayak kora-kora gitu loh Jadi berubahnya itu ya pada saat dia masih merayu saya ngerangkul ya bersyukur pasti mawar Karena pada dasarnya pun siapa sih yang mau bercerai Betul Tapi on off gitu ya Kalau fase honeymoon selesai balik lagi Terus dan kebetulan 2 tahun ini beliau disibukan dengan perusahaannya yang alhamdulillah berkembang Berkembang baik sekali Jadi hampir tidak punya waktu untuk saya dan anak-anak Jadi kayaknya Sering sekali untuk di hari libur pun sabtu minggu dihabiskan untuk keluar rumah Yang mengibatkan gap diantara kalian itu makin besar Makin menjauh Betul Kita akan bercerai atau tidak gitu Dan kamu oke dengan 4 bulan Oke Jadi selama 4 bulan itu biarin aku berusaha ya Aku nunjukin ke kamu bahwa aku bisa jadi suami yang baik lagi Ada usahanya menurut mawar Tidak Jadi balik lagi ke pola yang sama aja seperti kemarin sebelum bener itu Yang ada malah terbalik Dia pointing ke saya bahwa saya yang gak bisa berubah Di 4 bulan itu? Bukan hanya 4 bulan Jadi gini Ini yang agak-agak tragis ada korelasinya tiba-tiba jadi nyambung ke istrinya yang sekarang Di bulan Juni itu kan masih ada dia ya Masih ada dia apa enggak ya Juni Dia itu datang datang lagi Oh dia lagi gak ada Eh Juni itu ada Terus Juli libur dia Agustus datang Oke Agustus datang lagi ke rumah tiba-tiba Mantan suami itu bilang Bilang bahwa Kami memanggilnya Teteh ya Teteh mau kerja lagi Saya bilang sama mantan itu Loh udah lama banget ngilang tiba-tiba muncul lagi Saya bilang itu udah sekitar hampir 2 bulan dia gak ada ya Buat apa? Iya katanya Dulu kan dia tuh gak mau kerja tuh pulang-pulang Karena gak dikasih izin sama ibunya Saya agak aneh disitu Kenapa? Karena ibunya itu juga mantan ART di rumah kita Oh jadi harusnya kenal dengan keluarga mawar Sangat tau gimana pola pekerjaan di rumah sesantai apa di rumah itu Sangat tau ya gimana lingkungan rumah kita juga sangat mengenal Karena walaupun ibunya Sekarang jadinya mertuanya mantan ya Walaupun ibunya Si Teteh ini Hanya sebentar kerjanya Hanya satu bulan saja Tapi kan setidaknya dia Sekitar 24-25 hari berada bersama kami bersama-sama 24 jam ya Untuk mengenal karakter orang Untuk melihat saya sebagai majikan Kasarnya apakah saya suka marah Atau banyak kasar Kasar Kan dia sudah tau gitu ya Saya gak pernah ngebeda-bedain Makan juga kita ajak untuk satu meja Itu yang Yang agak Kenapa sih gitu Kita dulu manggilnya bibi ya Kenapa sih bibi kok gak percaya banget anaknya disini Akhirnya ini anaknya juga kabur katanya Kabur dari kampung Karena saking pengen kerjanya di kita Oke lah Saya ngelihatnya Oke dia Berarti kali ini harus komit ya Gak boleh pulang-pulang lagi Udah kesempatan terakhir loh Udah kali ketiga Kamu pulang-pulang terus gitu Jadi datanglah Datanglah Gak sampai Terus Ketika dia kerja di bulan Agustus itu Minggu kedua Sekitar jam 9 malem Dia samperin saya Bu Gitu Saya permisi mau pulang Paget Apa lagi nih drama apa lagi Gitu kan Drama mbak ini kan kayak gak pernah ada abisnya buat ibu-ibu ya Tapi yang ini lebih drama lagi gitu Terus saya tanya Kenapa gak enak badan Kalau gak enak badan saya antar ke dokter Istirahat Istirahat Gapapa anak-anak biar ibu yang pegang Ya Tuh ada mbak yang beres-beres rumah satu lagi kan Gitu Terus saya bilang ke dia Kalau kamu Ngerasa Apa ya Kurang enak gitu Diantar sama ibu ke dokter Kamu beli obat aja Kan bisa online 24 jam Saya bilang Ibu bisa beliin Gitu Tinggal buka aplikasi aja Tetap gak mau Gak mau Pokoknya Apapun yang terjadi ngotot pulang Saya sampe ngomong gini lagi Teh kamu perempuan Dan kamu kerja disini itu tanggung jawab Ibu sama bapak Kalau ada apa-apa kamu di jalan Itu kita loh bebannya Gitu Kekeh Pokoknya mau pulang Dia bilang Saya mau pulang ke Bekasi Kesaudaranya Ya Terus kamu naik apa pulangnya Udah nanti dijemput sama saudara kok Dia ke atas Saya udah-udahlah Sudah susah untuk diajak ngomong Anak ABG Saya pikir gitu ya Remaja Rebel Gitu Terus Anak sendiri belum remaja Ya makanya Tapi dia sampe sempet ngomong Masa itu sama mantan suami Berasa kayak punya anak gadis Terus abis gitu Saya denger dia mandi di atas gitu Sekitar jam 11 Saya ngeliat keluar ada motor Ada pria Naik motor Di luar gerbang rumah kita Terus Pergilah dia Dia turun ke bawah Udah bawa 2 tas besar Gembolan gitu Beneran loh serius gitu dalam hati saya Serius nih anakmu balik gitu kan Saya bilang ke dia Kamu serius teh Kalau memang sakit Justru jangan Pergi Pergi ini Naik motor lagi ya Saya bilang gitu Ya Bu gak apa-apa Naik motor Rumah Mawar di Depok Bekasi Rumah Mawar di Depok Ke Bekasi kan jauh gitu Lumayan Angin loh gitu Dia bilang Gak enak Bu Kalau disini malah lagi dalam keadaan sakit Malah jadi nyusahin ibu Kata dia gitu Oke Akhirnya saya WA Suami Eh mantan suami Ya pada saat itu masih suami Ya nge WA saya bilang Di ini gimana teteh mau pulang Biasanya mantan suami itu akan bilang Coba ditahan dulu Ditahan dulu gitu Biasanya dia tuh akan bertanya gitu Ngobrol Kenapa kamu mau pulang Apa yang bikin kamu gak betah Biasanya gitu lah Standar-standar Pertanyaan klise gitu Tapi Malam itu dia pun seperti emosi Maksudnya Kayak udah biarin aja Bu Kita ganti lagi cari yang lain Nah Tiba-tiba Saya menemukan benang merah Setelah Mantan suami menikah dengan dia Jadi sebetulnya Ada kejadian yang membuat saya rada-rada curiga tuh Pada hari itu memang dia seperti sibuk dengan handphonenya Kayak orang lagi berantem sama pacar gitu lah Si teteh atau si mantan suami? Si teteh kan ke mantan suami di kantor Oh iya iya Ya pikiran saya cuma Ya berantem kali sama pacarnya Kan kita gak tau pacarnya siapa Iya 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 Pokoknya ada pacar ya gitu Ya kan kita gak tau siapa di sebrang yang sedang berbicara dengan dia di handphone itu Anggaplah saya suuzon Ya anggaplah saya suuzon Muncul ada pertanyaan di dalam diri saya Apakah jangan-jangan malam itu dia bertengkar dengan suami saya ya Karena Kenapa saya bisa nyambung-nyambungin Ada kesaksian dari Mantan Eh bukan mantan Ada kesaksian dari mbak saya sampai sekarang masih bekerja di rumah Bahwa saya pernah waktu itu sakit Di bulan Agustus itu Dari rumah sakit abis check up Saya digendong masuk sama suami Dan dia tuh tidak suka Dia ngomong sama mbak saya satu lagi Gak suka deh sama ibu Kenapa sakit gitu aja manjak pake digendong bapak Setelah itu kan suami saya Tidak ya Tidak ya Tidak ya